Kalau Bapak nggak nagih, Bapak nggak inget-inget, lupa, nanti Allah ganti minimal 10 kali lipat dari nilai yang pernah dia pinjam. Jadi ke 30, 300. Sisa 20, tetap 300. Tapi kalau Bapak inget-inget, Bapak nagih, duitnya nggak nyampe, yang ada Bapak ntar darah tinggi, diabetes. Assalamualaikum, saya Pak Topik. Saya punya tetangga pinjam uang sama saya, tapi susah sekali. Berapa nilainya? Ya, tempoh hari 30. Ya, kecil sih. Sekarang udah sekitar 20 hari. Tapi kelihatannya susah bener. Kalau Bapak nggak nagih, Bapak nggak inget-inget, lupa, nanti Allah ganti minimal 10 kali lipat dari nilai yang pernah dia pinjam. Jadi ke 30, 300. Sisa 20, tetap 300. Tapi kalau Bapak inget-inget, Bapak nagih, duitnya nggak nyampe, yang ada Bapak ntar darah tinggi, diabetes, asap urat. Saya yang pulang balik nagih. Ya, lu ntar darah tinggi. Jadi intinya gimana? Jangan, jangan ditagih. Jangan ada malah anak sakit, anak ringkih, biaya lagi. Jangan. Makanya kan dia itu, Bapaknya kan, namanya Pak Amad, dia punya anak. Nah, anaknya tuh udah ngomong sama kita. Ya, Bu, saya udah konsultasi dengan Bapak, ngobrol gitu. Kayaknya untuk bayar tuh agak berat dengan keadaan ekonomi sekarang. Sayang, yang mau ngebayarin hutang itu dengan perbulan sekian, memang tidak sesuai sih. Tapi yang penting, micilah tiap bulan kecil. Saya bilang, Alhamdulillah, kalau kamu sebagai anak mau ikut bertanggung jawab untuk membayar tiap bulan. Nah, dia itu pernah bayar hanya tiga kali saja, empat kali, tiga kali, tiga kali. Udah gitu. Kesimpian saya dari tadi, gimana dengan hubungan kamu yang bulan lalu, kamu kan niat mau bayarin hutang Bapak kamu dengan perbulannya walaupun kecil. Saya terima, gak apa-apa. Oh, maaf, saya udah bilang ke Bapak saya, katanya anak kecil artinya anak gak usah ikut campur urusan orang tua. Biarin, kamu fokus aja kerja gitu. Nanti Bapak, tapi ketika saya nanyain, seolah-olah dia tuh kayak kelihatan gak mau bayar gitu. Bahkan dia punya gitun, dia tuh kayak sama istrinya diingatin gitu, hutang topak topik. Bayar dong, malu, gini-gini. Ah, bodo amat, bodo ting, gitu. Iya, gak apa-apa. Nanti penyakitnya ada di kamu, di suami kamu, di anak-anak kamu, pindah ke dia semua. Tapi kalau kamu nagih, penyakitnya dia pindah ke kamu, ke keluarga kamu. Jangan. Udah jangan. Jangan, nanti penyakitnya itu, flat paru-parunya anak kamu, semuanya dicokot teman dia, diambil. Udah anak lu sehat. Lupain. Tapi kalau lu nagih, yaudah penyakitnya dia pindah ke anak kamu, penyakitnya dia pindah ke Bapak. Memuang lagi aja. Udah usah. Lupain aja. Lupain aja. Nanti diganti sama Allah sepuluh kali dapet, jadi minjemin 30, jadi 300. Terus bukan hanya orang itu, beberapa orang punya hutang. Jangan. Jangan ditanya. Biarin. Jangan. Kan kita tuh ingat hutang kita, orang punya hutang kita, ketika kita gak ada gitu ya. Oh, gak ada uang nih, coba apa, tagih ke si A atau ke si B, bahkan dia ada gitu. Kalau dia ada duitnya. Dapat, kalau gak ada penyakitnya pindah ke lu. Oh, gitu? Iya, dong. Jadi cecok, cecok. Misalkan dia cecok nih. Nah, lu tagih. Ntar cecoknya sama lu berdua. Lu cecok. Ribut, ribut. Saya jomong ke dia. Gak mau, udah kamu aja yang nagih. Ya, saya juga udah kamu aja. Laki sama laki, udah kamu aja perempuan. Iya, lu cecok. Jadi saya ikhlasin dengan hutang-hutang orang yang kita punya. Bukan ikhlasin. Namanya legu. Tapi kalau lu nagih, namanya gelu. 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 Lupain aja lah itu. Lupain. Insya Allah yang ganti. Yang yakinnya itu aja ya. Jadi. Usah lagi-lagi. Itu waras. Yang gak waras ini. Iya, wajah sebagai perempuan ya Pak Haji. Kita kebutuhan banyak dengan uang kita banyak di orang-orang. Tapi resikonya duit lu kan pada keluar. Emang banget. Banyak banget. Jangan. Ilmunya disini begitu. Oh gitu. Memang bertolak belagang sama Kiai-Kiai. Kalau Kiai-Kiai kan. Ya kan, hak kamu tagih. Yaudah, guru lu Kiai apa gue? Pak Haji. Yaudah, jangan dengerin Kiai. Dengerin gue. Kalau gue ditagi. Yang ada duit lu malah berkurang. Yang ada penyakitnya yang ditagi. Pindah ke kita. Itu saya punya simpenan akhirnya. Habis. Jangan. Tapi kalau lu gak tagih. Lu lupain. Namanya ilmu jawanya legowo. Udah. Diganti malah 10 kali lipat jadi 300 juta. Berlipat lagi jadi 3 miliar. Tapi bagaimana mengobati hati ini ketika. Saya kadang ketika sholat aja gitu ya. Itu mah bodoh dan setan mungkin. Ini hutang disini adukannya harus ditangin. Itu gimana tuh? Untuk ngobatin hati. Di sini. Lu sering datang ke anak yatim. Malam Jumat datang. Lu usap rambutnya anak yatim. Nanti kan hati yang keras. Lu nanti lunak. Kan hati lu sekarang keras. Nanti lu usap terus anak yatim. Nah, nanti hati lu lunak. Tapi istri, suami gak boleh. Musap rambutnya ibu yatim. Batal. Saya punya kakak janda yang punya anak yatim dua. Artinya untuk seharian bisa juga ke dia. Bisa. Saat rambutnya anak yatim. Tapi anak yatimnya tahajud ya. Gak tau. Gak tau. Ini aja. Ini aja pakai tahajud. Kalau malam Jumat sempetin ke sini. Nanti di samping kamu hatinya lunak. Nanti kamu duitnya banyak. Kalau udah tajir, kaya raya. Gak kesini gak apa-apa. Kan udah kaya. Nanti terpuluk datang lagi. Tetap lagi. Pokoknya kamu mesti sering ngusap rambutnya anak yatim yang tahajud. Sering ngusap rambutnya anak yatim yang udah umroh. Ngusap rambutnya anak yatim kurung. Gitu. Lagi. Baik Pak Haji. Terima kasih banyak. Atau solusi atas masukannya. Banyak. Banyak nanti kalau pengen punya anak. Tadi berubungan suami saya. Tengkurat. Kedua. Mbaknya sama keluarga besar suami. Gak boleh jutek. Banyak kadang suka jutek sama keluarga besar suami. Sertawa selia. Nah, jadi kakek panggap aja. Iya. Jadi harus membaur ya. Iya, dia gak membaur. Dalam terlalu. Iya. Jutek kan. Jutek. Lo jutek kan. Iya. Datang ke rumah mertuang. Membaur aja gitu. Iya. Nanti bunting. Kalau udah bunting, baru kamu ngumpet di rumah aja. Gak apa-apa. Ada bunting. Saya kasih ibunya. Sip. Iya. Kalau boleh jutek sama keluarga besar suami ya. Terima kasih banyak Pak. Iya. Terima kasih banyak Pak. Iya. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati